Pemiluan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 harus mendapatkan perhatian khusus oleh DPR sebagai fungsi pengawasan. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel mengatakan pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini merupakan suatu tahapan penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras masa pemerintahannya. Kantor Berita Antara Rahmat mengatakan semua pihak harus memberikan atensi khusus pada persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan. Ada pun ajang kontestasi politik yang bakal dilaksanakan pada November 2024 itu menjadi salah satu dari tujuh agenda fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ini. Menurutnya fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan kepada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan. Selain Pilkada, Rahmat mengatakan bahwa enam isu yang juga akan menjadi perhatian antara lain persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan, pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca panas ekstrim, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal. Saat ini menurutnya DPR periode 2019-2024 hanya tinggal menyisakan dua masa sidang. Untuk itu, dia pun mengajak kepada seluruh anggota DPR agar menjalankan kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya adalah mensejatakan rakyat. Dalam menjalankan kerja konstitusionalnya diharapkan DPR memenuhi harapan rakyat. Balipos melaporkan.